Kisah Syekh Subakir Sang Penumbal Tanah Jawa yang sebenarnya memang tidak banyak orang mengetahui, namun kali ini admin akan membahasnya secara lengkap. Namun sebelum kita simak pembahasannya sampai selesai, silakan bantu perkembangan channel ini terlebih dahulu. Dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu, supaya kami selalu semangat dalam menyajikan pembahasan menarik untuk video berikutnya. Syekh Subakir adalah salah seorang ulama besar wali Songo periode pertama, yang dikirim holifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir Konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal Tanah Jawa dari pengaruh negatif mahluk halus, saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi, mendapat wangsit atau ilham, petunjuk untuk menyebarkan dakwah Islam ke Tanah Jawa, adapun mebaliknya diharuskan berjumlah sembilan orang. Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah sembilan, sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh penjuru dunia. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengebatan, tumbal atau ruqyah dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara, namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Usmania, yang datang ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim selalu mendapatkan halangan. Meskipun agama Islam berkembang, hanya dalam lingkungan skala yang kecil tidak bisa berkembang secara luas seperti yang diharapkan. Selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara, angker, yang dipenuhi makhluk halus dan jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah, ekologi, meteorologi dan geofisika ke Tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual, yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan versi babat Tanah Jawa setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib, dan dapat menerawang makhluk halus, mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam. Karena dihalangi para jin penumbu Tanah Jawa. Para jin dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar, yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas, siluman yang mencelakakan para ulama pendahulu. Untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Subakir membawakan batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kolocokro versi Jawa tersebut, dipasang di tengah-tengah Tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidarmagelang. Karena Gunung Tidarmagelang dipercayai sebagai titik sentral, atau pakunya Tanah Jawa. Kemudian efek dari kekuatan wasilah dari batu gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut, menimbulkan gejolak pada makhluk-makhluk penunggu Tanah Jawa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicauan burung tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung dan gelap angin bergerak cepat, kilat menyambar-nyambar, dan menimbulkan hujan api. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi kelautan, sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu konon Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak gunung Tidartrusik, dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut tersebut. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir dan lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu, untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya dalam penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa, oleh para ulama utusan holifah Turki Usmania. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Kisemar Badranaya sang penguasa tanah Jawa ini, merasa kewalahan, dan menawarkan perundingan. Sabdo Palon memberi beberapa syarat dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir saat itu berbunyi sebagai berikut. Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir, beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, akan tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa. Namun dengan catatan para raja Islam itu, silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan, untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak yai panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Gunung Tidar sebagai syarat, syariat penolak bala. Dan benar tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut, dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut sabdo palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur. Dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi ada anak buah sabdo palon yang melarikan diri ke alas roban dan ke Gunung Sandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat, dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar, dengan nama petilasan makam tombak yai panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Karena keberhasilannya menumbal Tanah Jawa, lalu penyebaran Islam oleh wali somo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, dan serikandi penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di Tanah Jawa ketika itu. Sehingga mereka terkesan melampaui batas mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia. Tujuan ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh, dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya setelah Syekh Subakir wafat, menurut satu riwayat posisinya digantikan oleh Wali Songo lainnya, yaitu Sunan Kalijaga. Adapun versi Astana Cirebon sebagai berikut. Islam di Tanah Jawa sebelum Wali Songo sudah banyak utusan dari negeri Arab, dalam hal menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Namun terbentur akan kekuatan gaib yang masih menguasai Tanah Jawa Nusantara. Maka ditunjuklah sebelum para Wali-Wali memulai dakwahnya, penyebab utama dari gagalnya syiar agama Islam sebelum Syekh Subakir, disebabkan oleh masyarakat yang masih kokoh memegang kepercayaan lama. Dalam artian bahwa masih banyak makhluk yang menghuni dan mempengaruhi masyarakat Jawa untuk menyembah pepohonan, batu besar, atau hal-hal yang menyeru kepada kemusyrikan. Disitulah menghilangkan gangguan jin dan setan tersebut menggunakan batu hitam yang dipasang di bagian-bagian penting dari Tanah Nusantara. Untuk Tanah Jawa sendiri diletakkan di tengah-tengahnya Pulau Jawa yaitu di Gunung Tidar. Atas dasar itulah Syekh Subakir dikenal sebagai Wali yang menaklukkan jin dan makhluk halus di Gunung Tidar. Begitulah kisah singkat kali ini, sejarah dan kerumah Syekh Subakir sang penumbal Tanah Jawa.